Waktu gereja berkembang, waktu gereja pertama mula-mula itu berkembang, itu jemaatnya suka berkumpul, bertekun di dalam doa. Dan hari ini kita mau lihat salah satu dari isi doa jemaat yang ada di kisah para rasul 4, ayat yang ke-23 sampai ke-31. Judul perikopnya adalah doa jemaat dan saya beri judul juga doa jemaat. Kita akan membaca bersama-sama mulai ayat yang ke-23 sampai ke-31. Baik kita akan mulai membaca bersama-sama 3, 2, 1. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, Ya Tuhan, Engkau lah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh roh kudus dengan perantaraan hambamu Daud, Bapak kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka berkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hambamu yang kudus yang Engkau urapi. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hambamu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan roh kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Haleluya, amin. Perikup ini dimulai dengan ayat yang ke-23 mengatakan, sesudah dilepaskan pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Dilepaskan dari apa nih Bapak Ibu? Kita perlu tahu apa yang terjadi sebelumnya, yang dituliskan di ayat-ayat sebelumnya. Kita akan mundur sedikit ya Bapak Ibu Saudara. Singkatnya Petrus dan Yohanes ini ditangkap. Oleh imam-imam besar dan kepala pengawal baik Allah. Ketika mereka sedang mengajar orang banyak. Di kisah 4 ayat yang kedua, orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak. Dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Dan karena sudah malam itu mereka ditahan. Sampai besoknya akhirnya mereka diadili. Ada halangan bagi pemberitaan Injil. Namun dikatakan disitu juga jumlah orang yang percaya yang tadinya 3.000 menjadi 5.000. Naiknya berapa Bapak Ibu Saudara? Naiknya 2.000. Kalau kita tiap minggu ibadah melihat orang baru. Mungkin ada yang datang sekeluarga 2 orang suami istri. Mungkin maksimal dengan anak-anaknya 3-4 orang. Ini nambahnya bukan cuma 2-3 orang. Tapi menambahnya jemaatnya 2.000. Seberapa banyak itu 2.000? Apakah tempat ini cukup? Saya rasa harus ada 5 kebaktian. Atau mungkin 10 kebaktian untuk 2.000 orang. Manusia bisa terhalang. Tapi pekerjaan Tuhan, Injil itu tidak bisa terhalang. Tetap Injil itu diterima oleh orang-orang dengan suka cita. Dan bahkan mereka menjadi percaya. Ketika Petrus dan Yohanes ini disidang. Dia ditanyai. Dengan kuasa mana? Dengan nama siapakah kamu melakukan hal-hal ini? Melakukan kesembuhan. Bukannya tadi itu ditangkap karena nama Yesus yang diberitakan ya. Kok masih tanya? Ya kan? Nah ini merupakan kesempatan buat Petrus dan Yohanes itu menjawab sekaligus memberitakan Injil. Di ayat yang ke-8, kisah 4. Maka jawab Petrus penuh dengan roh kudus. Dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan. Tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Yang olehnya kita dapat diselamatkan. Waktu Petrus sama Yohanes ditanya. Mereka malah memakai kesempatan itu untuk memberitakan Injil. Orang yang disitu tidak sedikit. Ada banyak. Ini tanda orang yang dipenuhi oleh roh kudus. Mereka akan memberitakan Injil. Jadi tanda orang yang dipenuhi roh kudus akan memberitakan Injil dengan berani. Sampai orang-orang yang disitu heran. Petrus dan Yohanes ini orang biasa. Orang yang tidak terpelajar. Tapi mereka berani. Bapak Ibu disini apakah sekolah semua? Ada yang belum sekolah atau tidak sekolah? Tidak apa-apa Bapak Ibu. Petrus dan Yohanes bukan orang yang terpelajar. Bukan orang yang belajar teologi. Bukan orang yang hebat. Mereka orang biasa. Orang-orang tahu semua. Petrus itu nelayan. Orang-orang biasa. Kalau Bapak Ibu disini terpelajar. Bapak Ibu Saudara itu lebih baik dari Petrus dan Yohanes. Dan Tuhan bisa pakai. Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya juga dengan berani. Jika kita penuh dengan roh kudus. Jadi penuh dengan roh kudus adalah orang-orang yang berani memberitakan Injil. Mari kita cek diri kita. Kita sudah penuh dengan roh kudus atau belum? Roh kudus sudah ada. Kita terima waktu, kita percaya Yesus. Tapi penuh dengan roh kudus itu hal yang berbeda. Penuh dengan roh kudus itu kita mau membiarkan roh kudus mengendalikan seluruh hidup kita. Sehingga hidup kita itu hanya melakukan apa yang roh kudus mau. Kadang kan kita masih mengontrol diri kita. Kita mau ini, kita mau itu. Aku mau datang doa malam, kadang aku tidak mau. Tapi kalau kita penuh dengan roh kudus. Kita akan dikontrol oleh keinginan roh kudus. Keinginannya apa? Supaya kita bisa mengalami Injil itu. Kemudian kita memberitakannya. Dan Tuhan menunjukkan pemeliharaan untuk Petrus dan Yohanes dengan tanda dan mujizat. Sehingga ada bukti orang-orang yang disembuhkan. Seandainya tidak ada bukti orang yang disembuhkan saat itu mungkin nasib mereka itu kayak Stefanus mungkin. Akan dirajam batu. Tapi ini ada bukti. Sehingga orang-orang yang ada di pengadilan itu mereka takut kepada orang banyak. Karena orang banyaknya lebih mendukung ke Petrus dan Yohanes. Sehingga mereka dilepaskan. Dan waktu mereka dilepaskan. Mereka diancam dulu Bapak Ibu. Jangan pakai nama Yesus lagi. Jangan memberitakan dengan nama itu lagi. Tapi apa jawab mereka? Apa jawab Petrus dan Yohanes? Di ayat 13 sampai 20. Sekalipun mereka diancam mereka bilang. Aku lebih pilih taat kepada Allah daripada kepada kamu. Dan ini membuat pemimpin Yahudi, Alitaurat, Imam Besar itu heran. Mereka orang biasa tapi kok berani. Akhirnya mereka dilepaskan dan di ayat yang ke-23 setelah mereka dilepaskan Bapak Ibu mereka gak pulang ke rumah. Nangis-nangis, baper, mungkin down. Aduh aku habis memberitakan tentang Yesus aku diancam. Aku tak diem dulu di rumah. Aku tak doa aja dan baca kitab. Tidak. Tapi mereka apa? Kembali ke teman-teman mereka yang tadi masih nunggu. Yang bersama-sama dengan mereka melayani memberitakan Injil. Kembali ke gereja, kembali ke persekutuan. Tidak pulang. Ada teman-teman seiman yang bersama-sama melayani mereka dengan mereka memberitakan Injil. Kita punya gak Bapak Ibu saat ini orang-orang di sekitar kita yang sama-sama punya hati yang melayani jiwa-jiwa. Di komsel pasti ada. Karena di komsel kita itu ada doa lima jari. Kita berdoa untuk orang-orang yang akan kita jangkau. Di komsel juga kita belajar II, step by step. Untuk apa tujuannya? Untuk memberitakan Injil. Dan orang-orang yang di komsel kita itu adalah teman-teman kita. Yang bisa menguatkan kita, yang bisa berdoa bersama dengan kita. Lalu teman-teman Petrus dan Yohanes ini di ayat 24. Bapak Ibu bisa lihat di Alkitab Bapak Ibu Saudara semua. Ketika teman-teman Petrus dan Yohanes ini mendengar. Mendengar apa? Mendengar ketika Petrus dan Yohanes cerita. Aku habis diancam. Aku habis diadili. Yang pertama dilakukan oleh teman-temannya adalah berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Number one, apa yang mereka lakukan? Berseru kepada Allah. Ya Tuhan, Engkau lah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Jadi waktu mendengar sesuatu yang menakutkan sebenarnya buat mereka. Tapi mereka bukan nomor satu. Aduh, kita harus pakai strategi apa lagi ya? Supaya tidak bikin rusuh. Kita harus menyelamatkan diri. Kita harus ngumpet nih. Kita harus kemana nih? Gimana cara melarikan diri? Mereka enggak fokus sama apa masalahnya. Dan mereka enggak fokus sama diri mereka sendiri. Mungkin mereka punya keluarga. Mungkin mereka bukan enggak mikir keluarganya. Tapi mereka enggak takut. Kalau sampai mereka memberitakan injil, ada konsekuensi yang mereka akan hadapi. Mungkin mereka akan dibunuh, dipenjarakan. Mereka bukan enggak mikir, tapi mereka tidak takut. Karena mereka punya Allah yang menjadikan langit dan bumi beserta isinya. Maksudnya apa? Allah yang penuh kuasa. Yang berdaulat. Yang kuat. Tidak ada yang membuat mereka takut. Mereka bukan cuma sekedar komentar ya di sini. Ya Tuhan. Atau kalau kita mendengar berita yang menakutkan. OMG. Bukan kayak gitu. Oh my God. Ya Tuhan. Bukan kayak gitu. Tapi ini ya Tuhan. Murid-murid ini ngomong sama Tuhan. Bukan cuma komen. Ya Tuhan. Engkau lah yang menjadikan langit dan bumi. Laut dan segala isinya. Jadi mereka berdoa. Apa yang Bapak Ibu Saudara akan lakukan pertama kali ketika mendengar hal-hal yang mungkin menakutkan. Terutama dalam pemberitaan Injil. Apa yang Bapak Ibu Saudara doakan? Tuhan. Orang itu menolak Yesus. Permalukan dia Tuhan. Enggak. Pertama kali yang kita ucapkan. Kita tahu Allah berjaulat. Kita bawa permasalahan kita kepada Tuhan. Nanti kita akan melihat isi doanya. Dan mereka berseru. Bersama-sama sehati. Dikatakan one mind. Satu pikiran. Kata sehati ini sering dipakai di kisah para rasul. Setiap kali jemaat itu kumpul, berdoa. Selalu dipakai kata-kata sehati. One mind. Terus menerus berdoa. Bukan hanya sekali. Tapi terus menerus berdoa. Dan itu adalah ciri-ciri jemaat mula-mula. Tuhan bekerja luar biasa di antara mereka. Karena mereka suka berkumpul dan berdoa. Suka apa Bapak Ibu? Berkumpul dan berdoa. Bukankah ini yang sedang kita lakukan? Kita sedang berkumpul dan berdoa. Tapi ada lagi. One mind. Harus sehati. Saya enggak tahu apa motivasi Bapak Ibu Saudara waktu datang ke sini. Kita datang di doa multiplikasi. Doa multiplikasi berarti tujuannya apa? Doa supaya bisa bermultiplikasi. Supaya bisa berbuah. Supaya bisa menghasilkan jiwa-jiwa. Supaya bisa membawa orang mengenal Yesus. Itu tujuan kita berdoa multiplikasi. Apakah kita datang saat ini membawa beban kita? Semua orang pasti punya beban dan berbeda-beda. Waktu kita berdoa. Berdoa masing-masing dengan beban kita. Kita tidak sedang sehati. Karena bebannya beda-beda. Kebutuhannya beda-beda. Kita perlu satu hati. Satu pikiran. Jadi kita harus tahu apa yang harus kita doakan. Supaya bisa satu hati, satu pikiran. Oleh sebab itu kita akan melihat kembali di ayat berikutnya. 25 sampai yang ke-30. Dan oleh roh kudus dengan perantaraan hambamu Daud. Bapak kami engkau telah berfirman. Jadi murid-murid ini mengutip sebuah nubuat. Di ayat 25 dan 26. Raja dunia bersiap-siap. Para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan. Kalau tadi kita berkumpul untuk berdoa. Kalau ini berkumpul untuk melawan Tuhan. Diambil dari Masmur 2 ayat 1 sampai 2. Doa mereka mengutip firman Tuhan. Apa ini maksudnya? Apa maksudnya? Maksudnya adalah murid-murid saat itu sedang tidak baca firman. Tapi mereka bisa ngutip firman Tuhan. Artinya mereka sudah hidup di dalam firman. Dan mereka rajin baca. Bahkan mungkin menghafal. Sehingga waktu berdoa keluar firman Tuhan. Kalau tidak pernah baca firman Tuhan. Apa yang mau diingat? Waktu kita menghadapi masalah. Waktu kita lemah. Makanya orang mudah ditipu iblis. Makanya orang mudah takut. Mudah khawatir. Kenapa? Firmannya belum nyantol di sini. Firman Tuhan kita baca. Supaya terus menjadi senjata kita melawan. Dan tipu daya iblis. Waktu iblis kasih kita takut. Kasih kita khawatir. Kasih kita iman yang lemah. Yang membuat kita tidak bersemangat di dalam Tuhan. Kita punya senjata firman Tuhan untuk melawannya. Dan murid-murid sadar. Nubuat itu juga tergenapi. Di dalam diri Yesus. Kemudian di ayat 27 dan 28. Dikatakan sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini. Herodes dan Pontius Pilatus. Beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel. Melawan Yesus. Jadi nubuat yang di perjanjian lama. Digenapi di perjanjian baru. Di dalam Yesus. Bahkan sebelum penciptaan. Tuhan sudah punya rencana. Penebusan. Yesus datang untuk mati. Sejak Yesus mulai melayani. Memberitakan kerajaan Allah. Itu sudah mengalami penolakan-penolakan. Yesus aja ditolak loh. Kalau kita ditolak itu hal yang wajar gak ya? Wajar banget. Markus 13, saya 13. Yesus berkata. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya ia akan selamat. Dan penolakan itu juga dialami oleh murid-murid. Dan bahkan kita juga yang sudah belajar memberitakan Injil pernah ditolak. Pasti. Saya pun pernah ditolak. Dan itu sudah dituliskan di dalam Alkitab. Yesus sudah mengatakan hal itu. Jadi sebenarnya apa yang harus jadi fokus kita? Apakah fokus kita orang-orang yang menolak kita? Tidak. Fokus kita itu kita melakukan bagian kita. Kita memberitakan Injil apapun resikonya. Apapun keadaannya. Sekalipun itu buruk. Kita tetap memberitakan Injil. Apalagi kita itu tinggal di kota yang tergolong aman. Tidak seperti kota-kota yang lain atau negara yang lain. Yang sama sekali. Strik. Kita masih bisa melakukannya dengan II. Dengan persahabatan. Bahkan kita perlu minta izin orangnya untuk kita menceritakan. Itu sebenarnya hal yang dibanding yang kota-kota lain itu mudah. Sebetulnya. Beda. Rasul-rasul tidak pakai II. Tidak pakai EE. Mereka melihat. Mereka mengalami. Mereka memberitakan apa yang mereka lihat. Mereka tidak pakai metode apapun. Tapi kita sudah ada metode. Tempatnya cukup kondusif. Kita masih belum berani memberitakan Injil. Saya pun juga kadang berani kadang tidak. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Nanti di doa jemaat berikutnya. Di ayat yang berikutnya. Apa yang mereka minta. Di ayat 29 dan 30. Mereka mulai menceritakan kepada Tuhan. Apa yang mereka alami. Jadi problem yang sedang mereka alami itu apa. Dan sekarang ya Tuhan. Lihatlah. Bagaimana mereka mengancam kami. Tuhan kira-kira melihat enggak? Sebelum mereka berdoa. Sudah lihat. Tapi mereka tetap. Bukan mereka bilang Tuhan tidak lihat. Bukan. Tapi mereka konfirmasi. Ini sekarang waktunya. Bahwa penganiayaan penolakan Yesus itu terjadi. Sekarang ya Tuhan. Lihat. Bagaimana mereka mengancam kami. Tapi kemudian tidak dilanjutkan dengan kata-kata. Do something Tuhan buat mereka. Hajar mereka Tuhan. Matikan. Bunuh mereka. Singkirkan mereka. Halangi mereka yang menghalangi. pemberitaan Injil. Mereka enggak fokus sama sumber masalahnya. Tapi mereka bilang apa Bapak Ibu. Dan berikanlah. Kepada hamba-hambamu. Keberanian. Untuk memberitakan vermanmu. Mereka enggak bilang. Lihat Tuhan. Bagaimana mereka mengancam kami. Selamatkan kami Tuhan. Mereka enggak fokus ke. Keselamatan diri sendiri. Ataupun kepada problemnya. Tapi mereka fokus kepada pekerjaan Tuhan. Yang harus dilakukan. Keberanian untuk memberitakan vermanmu. Fokusnya kepada kehendak Tuhan. Bukan kepada problem. Maupun kepada diri kita sendiri. Minta bagian kita untuk diberi keberanian. Untuk memberitakan. Itu berarti kita doanya fokus kepada pekerjaan Allah. Ini yang seharusnya menjadi doa kita. Kita sehati, sepikiran, datang doa multiplikasi. Fokus kita apa? Kepada kehendak Tuhan. Atau kepada kebutuhan kita. Seharusnya kita satu hati. Fokus kepada pekerjaan Tuhan yang akan terlaksana. Dan harus terlaksana. Bukan fokus untuk menyingkirkan semua halangan. Atau problem yang ada di dunia ini. Karena masalah kita gak akan pernah habis-habis. Setiap hari selalu baru. Seperti kasih Tuhan. Masalah kita selalu baru setiap hari. Tapi kasih Tuhan juga selalu baru setiap hari. Jadi fokus kita bukan problem di dunia kita. Ayat yang kedua, sembilan. Memberitakan firmanmu. Itu menggunakan kata kerja yang berarti keberanian terus menerus. Bukan hanya satu kali itu saja. Tapi keberaniannya terus menerus. Berarti memberitakannya juga terus menerus. Doa mereka bukan doa yang egois. Tapi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Seberapa sering kita berdoa sesuai kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara. Ini juga menegur saya secara pribadi. Doa untuk kebutuhan kita itu baik. Dan Allah peduli akan hal itu. Allah itu mempedulikan kebutuhan kita. Tapi harusnya itu jadi list yang paling terakhir. Kalau kita memang mengatakan. Menomor satukan Tuhan. Kalau mengutamakan Tuhan, berarti mengutamakan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan apa? Ada di amanat agung. Bermultiplikasi. Kehendak Tuhan adalah kita memberitakan. Kita memuridkan. Menjadikan semua bangsa murid Kristus. Sebenarnya enggak perlu strategi yang gimana-gimana. Karena kita bukan mengandalkan metode. Kita cuma perlu penuh dengan kuasa roh kudus. Walaupun kita pakai metode terbaik. Tanpa kuasa roh kudus. Tanpa pekerjaan roh kudus. Itu sia-sia juga. Sebenarnya gampang ya Bapak, Ibu ya. Cerita tentang Yesus gampang apa enggak? Gampang tinggal bilang Yesus itu mati buat kamu. Menyelamatkan kamu, menghapus dosamu. Dan dia bukan cuma mati, tapi bangkit. Dan dia naik ke surga. Kamu cukup percaya aja nanti kamu pasti selamat masuk ke surga. Gampang kan? Tapi seringnya kita enggak berani. Betul atau betul? Ini pergumulan juga buat saya. Kadang saya berani. Kadang saya berani, tiba-tiba bisa berani mendoakan teman saya. Saya pernah mendoakan orang-orang itu sembuh. Tapi saya juga pernah mendoakan orang-orang itu enggak sembuh. Bahkan ada juga pernah yang meninggal malah. Didoakan kesembuhan malah meninggal. Dan itu bukan pekerjaan saya berarti. Waktu kita melakukan, waktu kita berdoa untuk orang lain. Itu pekerjaan roh kudus, mau nyembuhin atau mau tidak nyembuhin. Atau mau membuat orang itu dipanggil pulang. Itu bukan kontrol kita. Tugas kita cuma melakukan aja. Saya juga pernah ingat kata-kata bugi waktu itu. Dia memberitakan injil dengan berani. Apa sih paling-paling cuma dibenci aja kok. Enggak rugi apa-apa kok, enggak akan dibukul sama teman gara-gara kita ngomong tentang Yesus. Kita enggak pernah tahu roh kudus mungkin pakai kita. Teman kita bisa mengenal Yesus itu lewat kita. Kita enggak pernah tahu. Bayangin kalau kita enggak taat. Teman kita atau keluarga kita mungkin bakal binasa. Bakal meninggal di dalam kebinasaan. Sangat menyedihkan. Injil itu untuk semua orang, bukan untuk agama Kristen atau agama tertentu yang belum mengenal Yesus. Untuk semua orang tanpa pandang agama. Karena Yesus mati untuk dunia, bukan. Orang Kristen pun butuh injil. Minggu lalu saya bercerita kepada teman saya yang Kristen. Iseng-iseng tanya sambil menajamkan ii. Ternyata, ini orang Kristen. Dia tidak yakin kalau dia nanti masuk surga. Loh, kok bisa? Iya, jadi enggak menjamin Kristen itu masuk surga. Yakin masuk surga enggak menjamin. Makanya dia juga butuh kabar baik. Dan dia juga waktu itu saya tanya. Masuk surga dengan perbuatan baik. Bagi yang ngerti EE, tahulah ya. Buat dia, dia harus berusaha sebaik mungkin untuk masuk ke surga. Enggak akan pernah bisa. Karena hanya Yesus yang bisa membuat kita masuk ke surga. Petrus, Yohanes itu orang biasa. Orang tidak terpelajar. Kita orang biasa atau orang luar biasa? Kita orang biasa ya. Tapi kita jadi luar biasa karena ada roh kudus. Keberanian kita itu naik turun, Bapak Ibu. Tapi kalau keberanian yang ilahi, bukan yang menekat. Bukan yang asal hajar. Bahkan ngajak berdebat orang. Itu bukan dari roh kudus. Keberanian kita akan membuat orang itu terharu. Dan menerima Injil. Menerima Yesus. Ada belas kasihan yang besar. Waktu roh kudus memenuhi hati kita ada belas kasihan. Murid saya kemarin, anak kelas 1 SD Bapak Ibu. Tiba-tiba ngomong sesuatu tentang Allah, tentang Yesus. Dan dia punya doktrin sendiri yang gak tau dari mana. Tapi saya menangkap, oh ini tentang Tritunggal. Luar biasa ya. Anak kelas 1 SD sudah cerita tentang Tritunggal. Dia gak ngerti tentang istilah Tritunggal. Tapi dia sudah bahas masalah itu. Dan waktu itu kelas mau selesai, akhirnya mau gak mau saya tergerak untuk menceritakan. Tuhan kita satu, bukan tiga, bukan dua. Tuhan kita satu. Anak-anak yang kecil. Generasi kita itu kalau gak dibimbing akan binasa. Kita generasi yang diatasnya yang sudah dewasa rohani jangan cuek. Ini yang membuat saya kepengen terus melayani anak-anak. Karena banyak anak-anak yang kehilangan figur ayah. Walaupun ayahnya ada di rumah. Banyak ayah-ayah yang tidak takut akan Tuhan. Yang gak membimbing mereka takut akan Tuhan. Ada anak yang saya ajar juga cerita. Barusan di mobil waktu saya turun tadi, Papa saya lagi marah-marah bentak-bentak mama. Ya namanya anak kecil polosnya cerita gitu ya. Oh iya, terus saya mau gak mau kasihan sama anak ini kan ya. Yang sebagai saksi mata. Saya kasih tahu ke dia. Ya memang Bapak di dunia tidak sempurna. Hanya Bapak di surga yang sempurna. Ada yang cerita juga. Papa saya sukanya mukulin mama saya. Yang mendengar rasanya gimana. Hati kita tersentuh. Kalau hati kita gak tersentuh oleh orang-orang yang jalan. Menuju kebinasaan. Betapa egoisnya kita. Doa murid-murid itu bukan doa yang egois. Tapi doa yang sesuai kehendak Tuhan. Supaya diberi keberanian. Untuk memberitakan firman Tuhan. Dan minta bagian Tuhan untuk menyertai dengan kesembuhan. Dengan tanda-tanda mujizat-mujizat. Markus 16 E 20 juga murid-murid disertai. Tuhan turut bekerja. Dan meneguhkan firman dengan tanda-tanda yang menyertainya. Kita sangat boleh Bapak Ibu untuk jujur sama Tuhan. Tuhan aku tuh kepengen banget nginjil. Tapi aku gak berani. Beri aku keberanian Tuhan. Dan sertai aku. Boleh Bapak Ibu doa seperti itu. Sertai aku dengan tanda-tanda. Mujizat kesembuhan. Tapi yang penting kita melakukan bagian kita. Bagian Tuhan. Bagian Tuhan yang melakukan. Yang kita tidak bisa. Di ayat yang terakhir. Ketika mereka sedang berdoa. Sedang berdoa itu artinya belum. Amin. Goyanglah tempat mereka berkumpul. Dan mereka semua penuh dengan roh kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Mereka sedang berdoa. Mereka sedang berkumpul. Mereka semua penuh roh kudus. Itu kerinduan hati kita semua. Kerinduan Allah juga kita penuh dengan roh kudus. Sehingga ada hasil. Mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani. Pola hidup jemaat. Mula-mula suka berkumpul. On site Bapak Ibu. Tidak ada online zaman dulu. Tidak ada zoom. Tidak ada youtube. Kalau rasul online susah. Untuk berseru. In one mind. Jangan kalah. Kalau orang-orang kumpul untuk melawan Yesus. Kita kumpul untuk berdoa. Kita itu peperangan rohani. Berdoa sehati. One mind. Yang sesuai kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita masing-masing. Waktu kumpul gini doa sehati. Penuh dengan roh kudus juga ditulis di fasal yang kedua ayat keempat. Sama. Penuh dengan roh kudus. Semuanya dipenuhi roh kudus. Dan tujuan kepenuhan roh kudus ini untuk keberanian memberitakan injil. Bukan untuk pamer bahasa roh sekeras-kerasnya di gereja. Bukan untuk pamer. Apa Bapak Ibu? Kesembuhan. Bukan untuk pamer mujizat. Bukan. Tapi untuk keberanian memberitakan injil. Meskipun manifestasinya beda-beda. Kalau di fasal yang kedua itu roh kudus pakai tiupan angin yang keras. Terus ada lidah-lidah api. Dan mereka mulai mengeluarkan bahasa-bahasa yang orang-orang lain dengan bangsa yang berbeda mengerti. Dan kalau yang di fasal keempat itu tempatnya goyang. Jadi beda-beda cara kerja roh kudus gak bisa disamakan dengan kita. Zaman sekarang. Mungkin saat ini tempat kita gak digoyang. Tapi waktu Bapak Ibu Saudara penuh roh kudus pasti diberi keberanian untuk beritakan injil. Beritakan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Yang olehnya kita dapat diselamatkan. Siapa namanya? Yesus. Gereja yang berdoa itu gereja yang doanya sesuai dengan kehendak Allah. Yang melakukan misi amanat agung. Kalau gak berdoa, gak dikuasai roh kudus pasti gak akan berani. Bukan menjadi gereja yang berdoa kalau tidak melakukan misi. Tapi gereja yang berdosa. Karena tidak taat kepada Tuhan. Penutupnya. Mari kita doa. Sesuai dengan kehendak Allah. Fokus doa kita untuk kepentingan pekerjaan Allah. Minta. Supaya kita diberi keberanian untuk memberitakan firman. Dan minta bagian Tuhan yang hanya bisa mengerjakan. Menyertai kita. Bahkan Tuhan juga sudah berjanji. Di Matius 28 ayat 20. Dia akan menyertai kita sampai kepada akhir jaman. Mungkin tidak dalam bentuk mujizat, tanda-tanda kesembuhan. Tapi janji Tuhan itu iya dan amin. Dia menyertai kita. Mungkin tempat kita tidak bergoyang gempa saat ini ya. Mungkin tidak ada lidah-lidah api di atas kepala kita. Tapi kita minta beri kami keberanian Tuhan untuk memberitakan Injil. Terima kasih.